Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Unkatos Akademi dimanapun Anda berada pada hari ini Jumat pagi kita kembali lagi bersama Prof. Alisa Okah untuk membahas seri selanjutan dari bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional nah Bapak Ibu, pemirsa sekalian saya punya pengalaman pada saat menulis artikel yang akan dipublikasikan di jurnal pada satu waktu pernah artikel saya itu dikembalikan oleh editor namun masalahnya bukan pada substansi masalahnya adalah pada cara penulisan citasi dan cara penulisan referensi nah ini pengalaman yang menurut saya cukup menarik ya karena kadang kita tidak begitu aware sama masalah ini nah pada hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber kesayangan kita Prof. Alisa Okah PSD saya sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Alisa Okah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Mas Salim Alhamdulillah sehat Prof. Ali bagaimana di sana Pak? Sehat juga? ya ya agak panas ya baik Alhamdulillah baik Prof. ini tadi di pembukaan saya sempat berbagi pengalaman bahwa pernah artikel saya itu dikembalikan oleh editor namun bukan pada substansi tapi pada cara penulisan citasi dan juga penulisan referensi mungkin ini satu pengalaman yang yang mungkin orang lain juga akan mengalami bukan pada substansinya tapi bagaimana cara penulisannya mungkin Prof. Ali bisa berbagi terkait dengan hal tersebut ya sebetulnya memang daftar ya kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa pakai sebutan yang beda-beda tapi saya lebih suka menggunakan sebutan daftar rujukan karena isinya itu tentang apa saja yang memang dirujuk ya daftar yang berisi apa saja yang memang dirujuk dalam teks ada juga yang menggunakan daftar acuan itu saya kira juga tidak ada masalah itu isinya juga apa saja yang diacu jadi oleh karena itu yang dengan dengan sebutan ini dengan istilah ini pada dasarnya itu menunjukkan bahwa yang yang dimasukkan dalam daftar ya karena kalau menggunakan daftar postaka itu masih rancu ya postaka itu belum tentu dirujuk ya itu adalah semua yang dirujuk dalam teks yang ditulis dalam daftar rujukan harus disebut harus disitasi harus dirujuk dalam teks kalau ada yang tidak dirujuk dalam teks itu tidak boleh ada dalam daftar rujukan tapi juga kalau ada apa namanya ada yang disebut-sebut dalam teks yang dirujuk dalam teks harus ada dalam rujukan istilah dalam Bersenggris itu 100% match between yang di dalam teks dengan yang ada dalam daftar rujukan ini sebetulnya tidak hanya masalah teknis ya karena pada dasarnya kalau kemudian substansinya di dalam itu juga sudah mengikuti kaedah-kaedah penulisan naskah aplikasi sesuai dengan kehendak ya permintaan tuntutan jurnal yang beroputasi maka sebetulnya daftar rujukannya juga begitu misalnya misalnya yang dirujuk itu apa gitu jadi kalau kemudian yang dirujuk itu buku ya itu kan ini masalah substansi juga ya yang dirujuk itu buku banyak buku maka itu tentu dalam daftar rujukan akan terlihat itu bukan sesuatu yang dikendaki oleh para pengelola jurnal yang beroputasi jadi pada dasarnya walaupun daftar rujukan atau daftar acuan itu ada di bagian akhir yang seolah-olah aksesori itu sebetulnya substantif ya karena itu harus menjadi cermin menjadi cermin isi substansi teks secara keseluruhan nah gini ini agak menyimpang sikit ya jadi kalau misalnya saya diminta untuk mereview sebuah artikel naskah publikasi untuk jurnal yang beroputasi dan waktunya itu mepet sekali katakanlah itu untuk seleksi lah gitu ya untuk seleksi sekian buahnya harus saya review dalam waktu yang sangat singkat maka sebetulnya dengan membaca daftar rujukan sudah cukup saya apa saja yang dirujuk apa saja yang menjadi pijakan dari penelitian ini itu tampak pada daftar rujukan jadi jangan sampai jangan sampai itu ada kesan bahwa daftar rujukan itu tidak ada hubungannya dengan isi substansi artikel hanya cara menuliskannya ya cara menuliskannya memang itu bisa saja masalah teknis begitu mas Salim baik Prof Ali mungkin sedikit pertanyaan pemantik dari beberapa teman-teman yang juga pernah dulu menanyakan terkait dengan rujukan ini mengapa buku itu tidak begitu direkomendasikan untuk ditulis di dalam daftar rujukan ya jadi pada dasarnya karena tuntutan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang berreputasi itu adalah kebaruan kebaruan novelty maka rujukan yang paling ditunggu-tunggu yang paling diminati oleh para peneliti oleh para pengelola jurnal adalah apa hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang berreputasi hasil-hasil penelitian mutakhir yang kemudian kalau itu direview kalau kemudian disintesis kemudian memunculkan adanya research cap dan kemudian dengan research cap itu menjanjikan adanya novelty itulah yang kemudian akan kelihatan hasil dari penelitian yang dipublikasikan itu ada sesuatu yang baru sehingga sehingga kemudian kalau menggunakan buku maka buku ini walaupun mungkin baru saja diterbitkan gitu tapi bisa saja buku itu pengetahuan umum misalnya karena banyak buku yang didesain untuk mengajarkan sebagai instructional material sebagai bahan ajar nah kalau sebagai ajar bisa saja itu temuan teman penelitian mutakhir belum tentu ada di situ atau paling tidak itu mungkin saja semua yang perlu disampaikan pada keserta didik itu harus ditulis dalam buku padahal itu sesuatu yang sifatnya pengetahuan umum jurnal yang berisi naskah publikasi yang dituntut adanya novelty itu yang dicari-cari adalah kebaruan bukan asal yang harus diketahui jurnal artikel-artikel yang terbit di jurnal bukan diniatkan untuk menjadi bahan ajar bukan diniatkan untuk menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh para peserta didik begitu jadi oleh karena itu Mas Salim kalau misalnya katakanlah dari segi istilah itu ada dua kategorisasi mengenai asuan itu yang sifatnya primer dan yang sifatnya sekunder primer itu artinya rujukan yang isinya itu hasil-hasil kajian isinya itu hasil-hasil penelitian yang sekunder itu isinya itu informasi informasi-informasi yang yang belum tentu itu hasil kajian informasi yang memang didesain untuk mengajarkan pada peserta didik jumlahnya yang ditoleransi yang menjadi tuntutan untuk bisa menjadi jurnal internasional yang berreputasi itu minimal 80% itu dari yang disebut dengan tadi sumber primer sumber sekunder termasuk buku itu tidak boleh lebih dari 20% sehingga buku itu sebetulnya tidak tidak harus ada dalam daftar rujukan kalau memang buku itu tidak mengandung sesuatu yang memang bukan pengetahan umum kalau sudah pengetahan umum tidak perlu lagi ya dikutip karena itu orang semua sudah tahu buku apapun akan isinya sama begitu baik kemudian kita mungkin juga mengalami beberapa masalah seperti mekanismenya jadi mekanisme dalam penulisan rujukan ini sepertinya ada berbagai macam bentuk mungkin bisa dipaparkan juga iya jadi kalau boleh kalau masalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengatur daftar ansuan saya kira itu teman-teman generasi muda itu sudah sangat mahir ya yang paling yang mungkin di Indonesia paling tidak banyak orang yang menggunakan mandele misalnya atau Zotero itu itu aplikasi komputer yang bisa membantu para penulis para peneliti untuk mengaturnya sesuai dengan tuntutan atau permintaan dari para pengguna jurnal pada dasarnya pada dasarnya kalau dari segi apa namanya prinsip begitu itu ada dua kelompok dua kelompok itu yang pertama yang biasa disebut dengan gaya harfat gitu ya gaya harfat itu dalam teks pada waktu mengacu dalam teks itu nama penulis itu harus disebutkan dalam teks baru kemudian ada tahun ya jadi author date istilahnya itu ya kalau yang satunya lagi biasa disebut dengan Vancouver tapi sekarang tidak populer ya karena biasanya yang disebut itu aplikasinya apa Vancouver itu beda dengan harfat dalam teks yang pada waktu merujuk mengunitasi menyebut mengacu itu tidak harus bukan tidak harus malah tidak ada nama pengarang biasanya itu hanya diberi tanda angka kemudian angkanya itu akan kelihatan siapa penulisnya dan segala macam itu dalam daftar rujukan jadi kalau dalam gaya gaya harfat tadi selalu harus ada nama pengarang dan tahunnya ya atau mungkin tanpa tahun juga tapi kalau gaya Vancouver itu malah tidak ada nama pengarangnya di teks yang ada hanya tanda-tanda biasanya pakai angka baru angkanya itu dilihat dalam daftar rujukan begitu Mas Salim baik mungkin satu lagi pertanyaan terkait dengan kemutahiran ini kan biasanya ada beberapa jurnal yang minta harus mutahir nah kata mutahir ini kadang bagian orang ada yang bilang mutahir itu harus mutahiran sebagai hasil penelitian sebagai hasil penelitian dari artikel yang dipublikasikan yang dimuat di jurnal ya jadi kemutahiran itu sebetulnya relatif dari segi bidang ilmu jadi ada juga bidang-bidang ilmu yang yang temuan-teman terakhir yang baru itu mungkin bisa beberapa tahun beberapa puluh tahun ya tapi ada juga yang kemutahiran dari segi bidang ilmu tertentu itu bisa saja bilangan bulan bilangan 1-2 tahun gitu jadi sebetulnya ini sangat tergantung pada bagaimana bidang ilmu itu menuntut apa kebaruan itu ini secara alami ya mungkin ya bidang teknologi misalnya itu saya kira cepat sekali keadanya kebaruan-kebaruan bidang sosial humana mungkin itu tidak terlalu cepat ya bidang fisika nggak tahu kalau fisika itu bisa saja relatif ya itu bisa saja tapi gini ada rule of thumb ada kaedah-kaedah yang sifatnya mencari mudahnya itu disebut-sebut kata apa namanya angka 5 tahun terakhir atau minimal itu 10 tahun terakhir jadi dalam daftar rujukan akan kelihatan artikel-artikel yang dimuat di jurnal itu dipublikasikannya diterbitkannya itu tahun berapa jadi misalnya kalau menulis sekarang tahun 2023 maka yang dituntut itu bisa saja paling lama itu tahun 2013 kalau itu 10 tahun terakhir kalau 5 tahun terakhir 2018 nah untuk jurnal-jurnal tertentu itu biasanya mereka termasuk apa tahu perkembangannya itu cukup apa namanya 5 tahun terakhir itu sudah termasuk bisa saja ada perkembangan baru maka yang ditoleransi yang disitasi dalam artikel naskah publikasi itu yang kira-kira artikel yang dimuat di jurnal yang terbit 5 tahun sebelumnya minimal minimal 2018 tetapi juga tidak hanya tidak hanya yang yang mutakir dalam artian terbitan itu tapi apakah apakah jurnal yang memuat artikel yang dijadikan acuan itu juga jurnal yang bereputasi jurnal yang bereputasi itu secara sepintas itu bisa juga dilihat volumenya volume berapa kalau volumenya itu volume 2 berarti baru 2 tahun terbit begitu jadi jurnal-jurnal bereputasi dalam bidang pendidikan misalnya itu bisa saja volumenya itu sudah lebih dari 50 tapi tidak berarti yang volume 20 volume 10 itu tidak bagus ya karena pada dasarnya itu tergantung dari kemapanan penerbitnya kalau boleh saya rangkum ya mas Halim rangkum mas Halim ini mungkin terakhir ya kualitas rujukan ya kualitas rujukan yang terlihat dalam daftar rujukan jadi rujukan itu kan yang ada dalam teks yang dirujuk dalam teks itu kemudian bisa dilihat dalam daftar rujukan jadi kualitas rujukan itu tergantung ditandai dengan terpenuhinya 3 kriteria ini kalau boleh disebut sebagai rangkuman pertama adalah relevansi relevansi dengan bidang ilmu yang diteliti jadi kalau kelihatan dalam daftar rujukan itu banyak juga ada buku ada artikel artikel yang gak nyambung gak terkait dengan topik itu termasuk yang dianggap tidak mengenai harapan yang kedua kemutakhiran tadi jadi kemutakhiran sumber pustaka kemutakhiran sumber pustaka jadi itu artinya kapan itu terbit kapan itu terbit itu yang tadi saya sebut yang banyak dituntut itu paling tidak 10 tahun terakhir tapi bahkan ada juga yang 5 tahun terakhir itu jumlahnya minimal 80% minimal 80% ya jadi jangan sampai kemudian itu lebih banyak buku kemudian yang ketiga itu keprimeran keprimeran yang tadi saya katakan jumlah jumlahnya akan kelihatan tadi minimal 80% itu dari artikel yang dimuat di jurnal jadi akan kelihatan jurnal itu kan dalam hal menuliskan dalam daftar aturan kan jelas kelihatan pasti disitu ada nomor volume dan kemudian nama jurnal dan kemudian mungkin ada halaman berapa begitu itu keprimeran ini akan kelihatan sekali jadi sebaiknya yang dimuat dalam jurnal reputasi tadi itu tampak kelihatan di dalam daftar rujukan keprimeranya itu kalau dihitung itu minimal 80% tentu kalau misalnya 10 misalnya itu 8 kelihatan itu 8 dari dari daftar rujukan itu berupa jurnal yang beraputasi terbitan mutakhir nah gini ada juga yang bertanya berapa jumlah jumlah acuan itu yang harus ada dalam daftar rujukan sebetulnya jumlah rujukan itu tidak menjadi indikator mutu rujukan ya jadi relatif lah gitu walaupun memang ada juga yang melihat ya kalau hanya beberapa saja tidak meyakinkan tentu itu sebetulnya tergantung dari bidang ilmunya kalau bidang ilmunya itu memang meluas maka ya tentu jumlah rujukan itu dituntut lebih banyak begitu Mas Salin baik-baik terima kasih banyak Prof Pali mungkin sedikit mengulang saya sampaikan bahwa empat poin penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan rujukan yang pertama adalah terkait dengan relevansi kemudian yang kedua kemutahiran kemudian keprimeran dan yang terakhir adalah jumlah rujukan itu sendiri demikian ya Prof ya insya Allah baik-baik terima kasih banyak Prof Pali atas sharingnya pada pagi hari ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi seluruh pemirsa UMK Talks Academy di seluruh Indonesia demikian pertemuan kita pada hari ini insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan berbagai macam topik tentunya bersama dengan Prof Pali Soka PSD terima kasih banyak Prof saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Alim Terima kasih Terima kasih.